Terima kasih. Terima kasih. Boat sayang, let's go. Wah seru banget nih, Girls Talk sambil naik peraku. Ya anggap aja lagi di Venice kali ya. Wah gue seneng banget nih Fai, makasih ya. Baru lu nih ngajakin. Dan ternyata gue baru tau kalau di pick tuh ada kayak boat untuk dinner kayak gini ya Fai. Iya ada, jadi bisa buat lunch juga. Wah. Eh kalau suami tuh modelnya yang romantis atau lu yang lebih romantis? Kita berdua dua-duanya romantis. Romantis. Jadi kalau gue udah bikin sesuatu nih apa, Sony tuh pasti mau lebih dari itu. Oh jadi sama-sama suka bikin kejutan gitu ya. Iya, kalau Kamel gitu enggak? Yang lebih romantis Tyson. Terus kalau dia bikin romantis pengen bikin romantis juga enggak? Kalau gue stand by hand promoting konten. Iya. Terakhir lu sebelum Sony sakit itu apa namanya? Eh tapi Sony kemarin di acara Instagram udah oke lagi ya? Iya udah. Tapi ya gitu, jadi pas di station TV dia tuh kayak kondisinya disesuaikan. Untung station TV-nya tuh memahami. Jadi kayak dikasih sofa, terus kayak berdirinya enggak lama gitu-gitu. Emang kalau dia yang berdiri misalnya aktivitas lama masih belum bisa ya? Masih langsung drop, langsung capek dia langsung kayak enggak bisa gitu. Iya, iya. Tapi kalau muka sih badan kalau foto ya udah kayak oke lagi tuh dia. Terakhir kapan lu kayak dinner bareng romantis sama Sony? Terakhir ya pas ini dong, pas ulang tahun aku deh kalau enggak salah deh. Pas ulang tahun aku, terus sama ini ulang tahunnya dia di rumah. Kita bikin sendiri makan tumpengan, karena kan dia sakit kan. Ya di rumah. Maksudnya bisa sakit itu ya? Iya, pas sakit. Setelah sakit dia ulang tahun. Berarti lu tuh berdua emang sonvai tuh bener-bener yang perasaan cintanya, hubungan rumah tangganya... ...walaupun udah lumayan lama tuh dipupuk terus gitu ya? Selalu Kak, harus kan. Karena kan gini, rumah tangga itu kalau kita nikah buat nyari bahagia aja kayaknya ya lu jangan nikah sih... ...kalau menurut aku ya. Two guys. Gitu loh, karena pernikahan itu enggak hanya bahagia aja. Tapi kita harus bisa nerima kesulitannya dia, kejelekannya dia kayak gimana semuanya kita harus bisa nerima gitu kan. Buktinya kebukti waktu Sony lagi gagah-gagahnya, lagi kuat-kuatnya sampai lu bilang bisa ngangkat lu. Lu nemenin. Pas dia kemarin lagi jalan aja ngos-ngosan, lu tetep nemenin. Iya. Pernah komplain enggak tapi kayak, aduh laki gue sekarang jalan aja kayaknya sekarang ngos-ngosan nih. Terus sekarang dia, ibaratnya belum fungsional semuanya gitu. Pernah komplain enggak? Enggak sih Alhamdulillah. Karena apa ya, enggak tahu kenapa Kak. Aku tuh kayak hati aku tuh pas ngelihat dia kayak gitu tuh pengen ngurusin bener-bener totalitas gitu. Enggak kepikir sama sekali, aduh gue capek nih kapan sampai kapan. Bisa konten lagi, bisa syuting lagi ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi kan waktu itu aku sempet lihat kan kakak juga kan kemarin nganterin. Tiba-tiba tuh pas aku ngelihat kamu, kok lagi di ruang operasi sih Kak Tyson gitu. Itu kenapa Kak? Sakit apa sih? Jadi Tyson itu ada benjolan di kepalanya. Tapi bukan di dalam kepala ya, tapi kayak di permukaan, di kulitnya. Di permukaan. Cuma kan tetap aja namanya di kepala kita kan takut ya operasinya. Iya bener-bener. Dan historikalnya keluarga Tyson tuh banyak yang cancer gitu. Jadi gue Tyson tuh gak mau kayak ngambil resiko lama-lama. Ya udah biar cepet langsung diambil dan langsung dipatologi. Hasilnya puji Tuhan Alhamdulillah hanya tumor. Nah jinak ya Kak? Jinak. Untung ya Allah. Karena kondisinya tuh makin hari makin besar Fai. Terus terakhir-terakhir tuh karena kan di kepala tuh. Jadi sering kena cukuran kan, agak memerah gitu loh. Jadi kita kan Parno. Iya Parno ya. Udah lah diangkat aja gitu. Nah sekarang kan kita tuh kan bisa dibilang ujian kehidupan di setiap tahunnya pasti ada. Sebuah pernikahan tuh kan gak mungkin mulus-mulus aja gitu kan. Kayak orang kalau nanya ke aku ya gak mungkin lah. Pasti setiap rumah tangga pasti ada masalah. Terus juga kita pasti mental kita juga kena nih Kak. Bener-bener. Nah yang nguatin mental lu tuh sampai detik ini tuh apa gitu loh. Kalau gue mungkin sama kayak lu ya ngeliat bahwa ke belakang tuh dia tuh memang suami yang tanggung jawab ya. Terus gak pernah yang kayak aneh-aneh macem-macem. Pokoknya gak pernah bikin gue tuh sebagai istri insecure you know. Kan kadang-kadang ada yang suami-suami kayak banding-bandingin istrinya gak pernah puas. Jadi kita kayak ngerasa gak pernah cukup ya gitu. Kalau suami kita kayaknya insya Allah kayaknya modelnya yang menerima kita apa adanya. Jadi kita ngerasanya ya kita udah menjadi the best version of ourselves gitu kan. Walaupun kita pasti gak sempurna. Terus juga dia kan bertanggung jawab, dia bekerja sekuat tenaganya dia. Bener gak? Walaupun mereka bukan ibaratnya suami-suami yang milioner apa segala macem. Nah itu. Jadi gini loh sebenernya aku tuh ngambil sisi gini. Suami kita itu bukan milioner tapi kita bisa dapet kebahagiaan dari dia gitu. Dan yang seperti aku pernah bilang sama Kamil kan bahwa ternyata kebahagiaan tuh gak bisa dibeli sama uang. Bener banyak juga kok orang yang berkelimpahan harta. Belum tentu bisa lebih bahagia. Bener gak? Ya kan? Tapi apa susahnya challenge nya punya anak sekarang teenagers? Paling dia tuh jadi lebih pengen banyak tau. Yes. Terus lebih banyak nanyanya gitu. Betul. Terus nanti misalkan kalau dia gak boleh ikut kenapa ini kenapa bisa begini itu kenapa bisa begitu. Dan terus sekarang yang baru banget muncul nih. Dia itu sekarang kalau diajak syuting misalkan talk show atau apa. Kan kita suka gini kan nanti abang gini 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 ya gitu. Oh kasih tau. Nah sekarang dia enggak Mam ini terserah aku aku mau ngomong apa. Udah begitu sekarang. Karena pada akhirnya kita tuh belajar dari anak-anak kita sebagai orang tua. Kita tuh harus bisa menjadi leading example buat anak-anak. Kita gak bisa cuma kasih nasehat doang ke anak-anak. Tapi kalau kita gak bisa ngejalaninnya anak-anak tuh bakal bilang loh Mami nasehatin aku A. Tapi Mami ngelakuin B. Gitu kan Bo. Bener bener bener. Kayak gitu sekarang. Jadi memang kita harus bisa mencontohkan juga apa yang kita omong. Iya. Dibalik ke ceriaannya Kak Mel. Iya iya iya. Rock and rollnya Kak Mel gitu ternyata tuh ada hati yang. For sure lah pasti ya namanya ibu-ibu tuh pasti ada kekhawatiran sih. Apalagi kekhawatiran yang terbesar saat kita udah jadi ibu tuh adalah ke anak. Bener gak sih Bo? Iya. Kita pengen hidup lebih panjang. Kita pengen hidup lebih sehat. Iya amin. Demi anak-anak gitu kan. Cuma at the end of the day kan kita gak bisa hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Aku berusaha untuk memberikan quote unquote vaksin. Vaksin tuh bukan literally vaksin ya. Tapi kayak nasehat iman. Nasehat kehidupan. Dan kalau Chloe sama Courage misalnya lagi ada masalah. Aku gak berusaha untuk selalu nolong mereka. Karena kan ya insya Allah kalau umur kita panjang ya Bo. Tapi kan kita gak pengen setiap anak kita kehajar masalah dia selalu ngadu ke kita. Biar dia solve the problem dulu. Kalau emang udah kelewatan baru kitanya yang nolongin gitu. Masya Allah banget loh ternyata ya Kamil. Iya lah kamu coba pesen kamu untuk Fas. Ejas. Ejas. Ejas sama Zafi. Oh yang terakhir itu Zafi. Ejas sama Zafi. Apa pesen kamu untuk ketiga buah hati kamu Pak? Ejas. Ejas. Abang Fas. Kaka Ejas sama dede Zafi. Ejas. Mami pesen. Abang Fas. Kaka Ejas sama dede Zafi. Saling sayang. Iya. Sampai besar. Saling jaga. Saling melindungi. Ejas. Ejas. Apa ya. Kadang tuh kalau lagi gini-gini tuh suka sedia. Kamu tuh setiap. Enggak perhatikan ya. Iya. Dia tuh setiap ngomongin anaknya tuh matanya langsung berkaca-kaca. Iya makanya sedih banget. Kenapa sih Pak? Apa ya. Kalau aku tuh sekarang yang lagi aku sedihin tuh kan. Mungkin waktu aku sekarang lebih banyak di luar. Jarang sama mereka. Karena lo kerja sekarang. Iya gitu. Jadi memang bener-bener bisa dibilang tuh sekarang jarang banget. Di rumah tuh ketemu kadang pas Salim mau berangkat sekolah doang gitu. Masih kecil lagi ya. Iya. Masih 2 tahun. Mami cuma mau bilang sama abang, kakak dan dede Zafi. Iya. Mami sama dede itu selalu berusaha untuk ngebahagiain kalian gitu. Apapun itu yang mami dede lakukan selama itu halal. Akan kami lakuin gitu. Iya. Dan mami pengen kalian tumbuh menjadi anak yang berakhlak, beradab. Iya. Dan menjadi contoh yang baik buat banyak orang. Bener. Dan yang harus abang, kakak dan adek tau. Mami dede sayang banget sama kalian. Dan akan mau nemenin kalian sampai nantinya tuh kalian punya anak. Terus aku gendongin cucu-cucu aku gitu kan. Oh gemes. Tengah. 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 Tengah.